Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilid 7. Bab 31. Walaupun aku terlahir sebagai anak perempuan tetapi tekadku melebih seorang anak laki-laki. Ayah, Putrimu menggantikanmu ke medan perang dan tak akan kembali tanpa kemenangan. FAMULAN. Surat untuk Ayah. Sang Weng memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sesuai hukum kemiliteran setelah melakukan serangkaian pertemuan militer dengan para atas emiliter Yuan di ibu kota Dadu. Penyusupan dan penyamaran FAMULAN di kamp utara sebagai laki-laki tersebut merupakan pukulan yang amat berat bagi militer Yuan. Nama baik militer Yuan tercoreng karena kecolongan oleh kasus sepele tetapi berdampak besar bagi kredibilitas dalam kemiliteran. Karenanya, tindakan FAMULAN. Yang dilakukannya semata metu untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua dan pincang, dapat dianggap subversif. Untuk itulah ia dijatuhi hukuman penggal. Namun keajaiban itu datang sesaat sebelum Golok Al-Kojo Istana Dadu hendak memisahkan kepala FAMULAN dari badannya. Kaisar Yuan Renzan, melalui ia, salah seorang prajurit wamil kamp utara yang lari ke ibu kota Dadu dan berhasil menembus koneksitas istana untuk meminta permohonan pengampunan bagi FAMULAN, tiba-tiba mengeluarkan maklumat untuk mengampuni tindakan FAMULAN yang merupakan aib dalam kemiliteran Yuan. Dan pada akhirnya, maklumat tersebut sampai kini menjadi enikma tak terjawab di kalangan militer Yuan. Entah karena alasan apa sehingga Kaisar Yuan Renzan sampai mengeluarkan maklumat yang berstempel Istana Dadu dan ditanda tanganinya sendiri. Barangkali tindakan Kaisar Yuan Renzan itu merupakan reformasisasi pengaruh negeri barat, yang ngerat kaitannya dengan rintisan bilateral politik luar negeri terobosan Perdana Menteri Suyong. Tindakan tersebut membawa iklim baru dalam tatanan kenegaraan yang kacau balau warisan penguasa-penguasa masa lalu. Kendati pada akhirnya gadis itu tidak jadi dipancung, tetapi ia, sebagai sahabat terbaik FAMULAN, merasa Sang Weng sebagai pemimpin tertinggi di Kamp Utara tidak becus mengantisipase hal terburuk dari kasus penyamaran identitas FAMULAN tersebut. Ia menilai Sang Weng tidak adil. Ia tidak dapat memberikan argumen yang tepat kepada Jenderal-Jenderal di Markas Besar Militer Yuan di Ibu Kota Dadu. Ia tidak berusaha semaksimal mungkin meyakinkan pejabat-pejabat militer di istana bahwa sesungguhnya FAMULAN tidak bersalah. Apa yang telah diperbuat gadis itu, manipulasi identitas diri dan tuduhan indisipliner, tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan militer Yuan kepadanya. Sang Weng seperti buta. Ia tidak dapat melihat betapa berjasanya gadis prajurit wamil tersebut yang, bahkan berani mengorbankan nyawanya suatu ketika pada sebuah pertempuran kecil dengan kaum nomad Mongol di perbatasan tembok besar. FAMULAN nyaris tewas dengan sebilah anak panah yang menancap di dadanya. Anda tidak adil, Kapten Sang makinya pada waktu itu. Sebelum eksekusi penggal kepala dilakukan terhadap FAMULAN tujuh hari kemudian. Kamu pikir saya tidak sedih? Saya juga sedih, Baoling. Hati saya juga sakit. Lebih sakit dan berih daripada yang kamu. Rasakan. Sampai hati Kapten Sang berdarah-darah pun, FAMULAN tetap akan dipenggal. Saya sudah berusaha menyelamatkan gadis itu. Tapi, Tanda petik. Tapi apa? Saya tidak bisa melawan keputusan para jenderal di ibu kota Dadu. Saya tidak ingin mendengar dalih murahan begitu, Kapten Sang. Jangan kurang ajar. Saya kecewa terhadap kepemimpinan Anda, Kapten Sang. Kamu indisipliner. Kamu akan dipenggal. Lebih baik saya mati bersama FAMULAN daripada tetap loyal kepada seorang pemimpin yang sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap nasib bawahannya. Hal itu di luar kehendak saya. Tapi kehendak untuk melenyapkan nyawa gadis itu sungguh keterlaluan. Di mana nurani para jenderal yang taunya hanya memerintah di belakang meja itu. Hukuman itu telah menjadi sanksi dalam kemiliteran. Saya harap kita semua dapat berlapang dada menerima keputusan pahit untuk FAMULAN itu, Baoling. Tapi keputusan itu tidak adil. Bagaimana mungkin FAMULAN dapat menerima sanksi seberat itu, hukuman mati, sementara apa yang telah dilakukannya hanyalah untuk menggantikan posisi kewajiban militer ayahnya, yang sudah tua dan bincang. Dia bukan penjahat perang, Kapten Sang. Kenapa harus dihukum panjung? Senang atau tidak, sanksi itu telah menjadi amar yang harus dipatuhi oleh siapapun juga. Tidak terkecuali dia adalah jenderal sekalipun. Bagaimana wibawa hukum nantinya kalau ada sikap diskriminatif untuk FAMULAN? Apa kata orang nanti tentang keadilan? Sia-sia saja semua pengorbanannya selama ini di sini. Tidak ada penghargaan apapun atas jasa-jasanya, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya saat mempertahankan tembok besar dari serangan kaum nomad Mongol lalu. Saya tahu bagaimana besarnya loyalitas FAMULAN terhadap Iwan. Saya sadar, karena itu pula lah dia terkena anak panah dan nyaris tewas di tangan Mongol. Tapi, bukannya saya tidak peduli dengan jiwa patriotisme dia itu. Bukan. Tapi saya memang tidak memiliki wewenang lagi untuk menggagalkan eksekusi penggal itu, Baoling. Kejam. Tanda petik. Maafkan saya. Saya telah berusaha semampu saya. Tapi. Tanda petik. Kalau semua pejabat militer Iwan seolah tidak memiliki nurani. Bagaimana jadinya loyalitas prajurit Iwan kelak? Kasus FAMULAN adalah salah satu bukti kalau para pejabat militer kita di Ibu Kota Dadu sudah majal nurani. Tidak ada kepekaan hati mereka lagi untuk melihat sisi-sisi lain dari kebenaran, apapun bentuknya. Saya menyesal, Baoling. Tapi. Tanda petik. Maafkan saya, Kapten Sang. Saya tidak bermaksud menyuduhkan Anda di dalam posisi ini. Tapi saya hanya iba kepada FAMULAN. Dia prajurit yang sangat loyal, bahkan melebih semua prajurit yang ada di kamp utara ini. Dia gadis yang baik, Kapten Sang. Dia. Tanda petik. Sudahlah, Baoling. Saya turut prihatin atas hukuman yang. Tanda petik. Tetapi, Anda harus bertindak. Sebagai pemimpin kamp utara ini, Anda memiliki legitimasi untuk menggagalkan hukuman pancung itu, Kapten Sang. Maafkan saya, Baoling. Atasemiliter telah memutuskan untuk tetap menjatuhkan hukuman penggal kepada FAMULAN tapi mana boleh. Tanda petik. Saya juga sakit hati, Baoling. Tolong, jangan salahkan saya lagi dalam hal ini. Jajadi. Tanda petik. Sa saya menyesal. Tanda petik. Huh, kalau sudah begini, membunuh seorang Sang Weng. Sang pun tidak akan dapat menolong FAMULAN dari kematian saya. Tanda petik. Tidak. 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 FAMULAN tidak boleh mati. FAMULAN tidak boleh mati, Kapten Sang. Kala itu ia menangis. Ia meratapi nasib malang FAMULAN. Namun Sang Weng sama sekali tidak bergeming dengan permohonannya agar berusaha membebaskan FAMULAN dari hukuman pancung tersebut. Komandan atas seluruh militer WAMIL di Tung Sao itu hanya menangis. Pemimpin Kamputara itu sama sekali tidak berkutik dengan keputusan getir yang, dia manatkan para jenderal kepadanya untuk mengeksekusi FAMULAN pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Juga ketika Cien Po dan Iao berlutut memohon, pemuda itu pun hanya menundukan kepalanya tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia benar-benar kecewa terhadap Sang Weng. Maka pada suatu malam ia kembali melarikan diri dari Kamputara menuju ke Ibu Kota Dadu. Ia harus membebaskan FAMULAN dari kezaliman pejabat-pejabat militer di Ibu Kota Dadu. Ia akan mencoba memohon langsung kepada Kaisar Yuan Renzan agar dapat membebaskan FAMULAN dari sanksi hukuman panjung. Tetapi upayanya tersebut seolah menggantang asap untuk menghidupkan api pada bara arang yang telah padam. Tidak ada satupun pejabat militer yang sudi menerimanya. Ia hanya dipandang dengan sebelah metu dan dianggap rajurit berkasta rendah. Gengsi militer Yuan ternyata lebih tinggi dari langit ketujuh. Semua petinggi militer dan jenderal memandangnya rendah. Namun ia tetap bersikeras dan berusaha mencari care untuk dapat meluputkan FAMULAN dari hukuman panjung. Kembalilah ke barak, anak muda sahut jenderal Gao Ming saat ia berhasil masuk ke markas besar militer Yuan secara diam-diam. Ditemuinya jenderal tua itu dan mengungkapkan semua kejadian miris yang menimpa FAMULAN di kampu Tara. Mustahil kamu dapat bertemu dengan Kaisar Yuan Renzan. Istana terlalu keramat untuk kamu masuki hanya untuk menyampaikan berita sesepele itu. Maaf, jenderal Gao. Ini bukan persoalan sepele. Hidup mati FAMULAN merupakan tanggung jawab militer Yuan. Anda yang mewakili militer Yuan tidak dapat lepas tangan begitu saja. Dan hanya mengetukan palu amanat tanpa melihat duduk perkaranya. Saya mohon Anda dapat bertindak bijak menanggapi kasus FAMULAN tersebut. Anda dapat menimbang kasus itu dengan seksama. FAMULAN bukan penjahat perang. Dia tidak pantas diganjar hukuman mati. Lancang benar kamu. Maaf, jenderal Gao. Saya tidak bermaksud apa-apa kecuali meminta atas emiliter Yuan mengambil keputusan benar apa lagi. Bukankah fonis telah dijatuhkan? Fonis itu tidak adil, jenderal Gao. Berani benar kamu menentang amar yang telah disepakati oleh seluruh atas emiliter Yuan. Saya tidak berani. Tapi, mohon. Mohon tinjau kembali keputusan untuk mengeksekusi FAMULAN, jenderal Gao, tinjau kembali. Kamu pikir amar yang telah diputuskan itu main-main. Keputusan itu telah bulat, anak muda. Sudahlah. Jangan mengganggu kami yang tengah sibuk di markas besar militer Yuan ini. Keputusan penggal kepala untuk prajurit wamil FAMULAN itu sah dan tidak cacat hukum. Atau, apa kamu menyaksikan kalau keputusan itu cacat hukum barangkali saya tidak berani berkesimpulan begitu. Tapi, rasa-rasanya apa yang telah menjadi amar para atas emiliter Yuan itu tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan FAMULAN. Gadis itu tidak bermaksud makar dengan memanipulasi identitas dirinya saat mendaftar sebagai prajurit wamil. Gadis itu hanya ingin menggantikan posisi ayahnya yang sudah tua dan bincang. Itu. Saja. Tidak ada maksud lain. Dia juga bukan jasus, dan tidak pernah terbukti bekerja untuk pihak musuh. Untungnya FAMULAN bukan jasus musuh. Nah, bagaimana seandainya dia adalah jasus musuh? Bukankah ia akan menjadi orang yang paling berbahaya di kamp utara? Tetapi, kenyataannya FAMULAN memang bukan orang yang bekerja untuk pihak musuh. Saya tidak perlu mendengar jawaban atau penegasan kamu, bahwa FAMULAN bukan jasus musuh. Kami semua sudah tahu kalau dia memang bukan jasus musuh. Saya hanya ingin mendengar jawaban kamu, bagaimana seandainya gadis itu adalah jasus musuh. Tahu tidak, kasus manipulasi identitas diri yang FAMULAN lakukan itu merupakan presiden buruk bagi militer Ruan. Terus terang, kasus tersebut telah membuat kalang kabut semua atas emiliter Ruan. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Lagipula, bukan hanya FAMULAN yang akan dikenai sanksi atas kasus itu. Tapi banyak pihak yang terkait di dalamnya. Salah satunya adalah Inspektur Teng Zien Zien, salah seorang pejabat militer yang paling bertanggung jawab dalam perekrutan calon prajurit WAMIL pada waktu itu. Dia pun dapat dijatuhi hukuman mati atas keteledorannya tersebut, mungkin itu salah satu kesalahan besar yang pernah dilakukan FAMULAN. Tapi apakah tidak ada pengampunan untuknya? Jenderal Gau? Atas emiliter telah menimbang dengan matang persoalan manipulasi identitas diri yang terjadi di Kamputara. Memang tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman untuk FAMULAN. Tapi, tanda petik. Keluarlah, anak muda. Kamu hanya mengganggu aktivitas kami di sini. Tunggu, Jenderal Gau ada apa lagi? Saya Baoling, putra pertama Baonang. Saya akan melakukan apa saja demi menyelamatkan FAMULAN dari jazam penggat cukup. Pengawal, tangkap dia. Jenderal Gau. Tanda petik. Kala itu ia ditawan oleh prajurit pengawal Jenderal Gau Ming. Ia dijebloskan ke dalam penjara di markas besar militer Yuan karena dianggap indisipliner. Menyelinap masuk ke dalam markas besar militer Yuan tanpa izin. Di dalam penjara, ia menemukan ide cemerlang untuk dapat membebaskan FAMULAN. Koneksitas dengan pihak istana. Sebuah siasat yang sering ditempuh oleh ayahnya sewaktu berusaha mengelitkan ia dari kewajiban militer. Pejabat-pejabat. Negara memang masih banyak yang kemaruk oleh gemerlap harta dunia. Bab 32. Tak ada derap kuda para pengelana pada sunyi gorong-gorong malam dan muram labirin batu. Untuk menjelajahi negeri berantah maka bersuara lah para penyeru dari derup para unotasi pada jakun menembusi tabir lorong cadas. Lalu mengumpul pada suatu tempat yang jauh dari riuh. Di mana Maharana telah berangus pebijak dengan kobar api dan nestapa tanpa gigir. Baolingel Giklana. Bicara dengan gadis itu, ia serasa berhadapan dengan sesosok teguh berpendirian keras. Masalah gender adalah persoalan yang paling hakiki dalam hidupnya. Fa Mulan memang idealis. Dan ia bahkan bersedia mati untuk memperjuangkan cita-cita luhurnya tersebut. Kebenaran seperti bayang yang terpantul dari cermin nurani sisi hatinya. Tidak ada yang salah, Mulan. Tapi, kalau hal itu sudah menjadi predestinasi, apa yang harus kamu tuntut lagi? Hei, Dewata tidak pernah memaklumatkan hak kamu untuk memilah-milah anak-anak manusia di dunia ini. Tapi kenyataannya, tanda petik, kenyataannya hal itu dibuat-buat. Jangan menyinggung-nyinggung nama langit untuk mengukuhkan hakam sebagai pembenaran kalian. Pembenaran untuk kebaikan itu sahih, Mulan. Tapi sahih yang kalian putuskan adalah dosa besar bagi kemanusiaan dan peradaban. Kadang-kadang, ada kalanya cita-cita harus dibarengi dengan pengorbanan. Berkorban di satu pihak untuk meraih kemenangan di pihak lainnya. Lelucon yang bagus. Ini bukan lelucon. Tapi memang begitu adanya. Sesuatu yang luhur dan murni harus didapatkan dengan segenap pengorbanan. Negara yang makmur tidak dibangun begitu saja. Banyak nyawa dan darah menjadi fondasi negara yang kuat tersebut. Tembok besar, misalnya. Bangunan fenomenal kebanggaan rakyat Tionggoan itu telah mengorbankan demikian banyak nyawa sebelum dapat menjulang dan menjalar dengan gagah di semenanjung kuning ini. Entah berapa juta nyawa dikorbankan agar dapat membangun tembok besar itu, Mulan. Dan kamu lihat, pengorbanan itu ternyata tidak sia-sia, bukan? Nah, itulah yang kerap melandasi pola pikir pejabat-pejabat negara. Kamu tidak dapat menyalahkan hal tersebut sebagai sesuatu yang naif. Terlebih-lebih lelucon. Saya tidak sependapat. Akar sejarah yang pengkar, yang dibenarkan secara sayih turun-temurun oleh kaisar-kaisar terdahulu, akan merajut benang merah masa lalu yang suram di masa sekarang. Kalau sudah begitu, maka yang terjadi kemudian adalah maharana yang tak kunjungeruda. Di mana-mana ada perang. Perebutan kekuasaan. Intrik istana. Apakah hal yang sangat menyengsarakan rakyat itu dapat dianggap suatu kebenaran? Kalau hal itu merupakan bagian dari pengorbanan, yang bertujuan demi pengembangan negara ke arah yang lebih baik paling tidak demi anak cucu kita di kemudian hari, maka saya tidak dapat menyalahkan tindakan anarkisitas itu sebagai sebuah dosa besar. Huh, absurditas ambisi pribadi yang menghalalkan segala care untuk dapat mencapai tujuan puncak kekuasaan. Sungguh sebuah keputusan yang ironis. Itu himat yang dapat diperoleh dari serangkaian. Pengorbanan. Baik atau buruk, merugikan ataupun menguntungkan, semuanya berpulang pada pribadi masing-masing manusia. Oh ya? Jadi, kamu setuju hal itu dijadikan landasan bagi negara kita ini? Sebegitu penting kehartikulasi itu bagi kita, Mulan? Berarti atau tidak, toh kita harus peduli terhadap nasib bangsa ini, bukan? Tentu. Itulah tujuan kita menjadi prajurit wamil. Tapi, bukan berarti kita harus mencampuri semua hal. Ada hal-hal lain yang memang tidak memerlukan partisipan kita. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Masing-masing individu mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Kaisar adalah kaisar. General adalah general. Prajurit adalah prajurit. Petani adalah petani. Kalau tugas dan tanggung jawab tersebut saling bersilangan, maka fungsi individu itu akan kacau balau. Lalu, pada akhirnya negara akan mengalami instabilitas politik. Negara tidak memiliki tatanan yang kuat karena masing-masing individu rancu dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Rasanya terlopicit bila kamu menilai aspirasi dan kepedulian kita sebagai rakyat yang menggugah kepemimpinan seorang kepala negara sebagai sesuatu yang balau. Kenapa? Justru, saya melihat hal tersebut sebagai tiranisasi yang membelanggu aspirasi rakyat. Itu pembodohan buat rakyat. Pemilah-milahan dan pengkotak-kotakan individu ke dalam tugas dan fungsinya masing-masing merupakan politisasi para pengusaha lalim. Rakyat dibiarkan berjalan pada pola yang telah ditentukan. Kaisar tetap kaisar. Jenderal tetap jenderal. Prajurit tetap prajurit. Petani tetap petani. Dan kalau sudah terstigma begitu, seorang kaisar akan memenggal kepala seorang petani yang sesungguhnya berpotensi menjadi kaisar dibandingkan kaisar penguasa yang diuntungkan stigma tersebut. Politik istana itu rumit, mulan. Bila kita terlampau jauh mencampuri, maka yang terjadi adalah kekiseruhan. Semuanya akan membabur. Bukannya solusi pemecahan suatu masalah, ini presidensi yang salah. Tujuan negara, perang misalnya adalah semata matu demi rakyat. Bukan demi segelintir orang. Bukan hanya untuk kepentingan kalangan istana dan kroninya. Pada kenyataannya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak di antara penguasa negeri menggunakan militer dan perang untuk mempertahankan aset-aset serta kekayaan mereka sendiri. Bahkan untuk merampas harta benda dan tanah orang lain. Itu hanya presensi batil segelintir seng penguasa Tionggoan. Tapi sesungguhnya keputusan negara adalah setempel saih dan kebenaran, karena kaisar adalah keturunan dewata dan naga dari langit. Mereka adalah totemis. Namun keputusan itu pada akhirnya membabur bila terlampau direcoki oleh absolutisme rakyat yang pluralis. Nah, kalau sudah begitu, maka kekiseruhan akan menjadi-jadi. Rakyat akan jadi tiran. Dan pemerintah adalah boneka yang setiap saat dikendalikan untuk menjalankan misi pluralistis tersebut. Hei, bukan sebaliknya. Amanat rakyat tidaklah se-inferior sangkamu, Baoling. Absolutisme dan tirani dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wonang di dalam roda pemerintahan. Penyelewengan dari asas-asas hakiki langit bahwa kaisar adalah keturunan dewata dan naga di langit serta analisis totemis itu, justru membawa kaedah tersebut sangat melenceng jauh dari tatanan moralitas dan kebenaran itu sendiri. Tapi, dalam kenyataannya rakyat akan menjadi anarkis dan tiran saat tidak terpenuhinya keinginan-keinginan mereka yang ambigu. Kerusuhan, penjarahan, dan banyak hal merusak lainnya lagi ketika mereka menjelma menjadi serigala yang memangsa kaumnya sendiri. Lalu, siapa yang salah kalau sudah begitu? Seharusnya pejabat-pejabat negara berintrospeksi. Bukannya malah menggunakan kelebihan dan kekuatan mereka, militer dan balap rajurit, untuk balas memukul, bahkan memusnahkan rakyat tersebut, yang kelaparan dan tidak puas terhadap kepemimpinan mereka. Bukankah kesalahan itu bermuasal dari kalangan istana? Apakah bukan karena tindakan tak bermoral pejabat-pejabat negara yang batil dan korup itu? Mereka merampok dan mencuri harta benda rakyat, baoling, dan mestikah rakyat yang disalahkan apabila mereka berbalik membobol gudang-gudang beras, dan mencuri bertonton beras negara karena sebutir nasi pun sudah menjadi barang yang langka di negeri ini. Apakah salah bila mereka kelapara karena ulah jahat pejabat-pejabat korup itu? Rasanya tidak etis membenarkan tindakan anarkis hanya atas nama perut rakyat yang kelaparan. Terlebih tidak etis lagi tindakan pejabat-pejabat negara yang batil itu terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada rakyat. Korupsi telah menyebabkan rakyat merana. Lumbung-lumbung padih habis digerogoti oleh tikus-tikus koruptor itu. Rakyat semakin miskin. Saya kira, tak ada satupun negara yang makmur apabila tengah dirundung maharana. Itu bagian dari konsekuensi perang. Siapa bilang tidak begitu. Perang adalah salah satu bentuk. Tiran dan absolutisme babur dari penguasa-penguasa batil sebuah negara. Lalu yang terjadi adalah kekacauan dan bencana. Rakyat kelaparan. Semuanya terberangus hanya oleh satu kata. Ambisi. Hahaha. Tanda petik. Kenapa tertawa? Saya sama sekali tidak menyangka kalau seorang Fah Mulan bisa se-idealis begitu. Idealis atau bukan, yang saya tahu. Saya hanya mengungkapkan kenyataan yang saya lihat dengan metu dan kepala saya sendiri. Tapi, kamu cerdas, Mulan. Cerdas? Kamu keliru. Saya tidak cerdas. Seperti yang telah saya katakan tadi, semua hal itu merupakan kejadian real dan kasat yang dapat kita saksikan setiap hari. Jadi apa yang saya ketahui hanyalah muualamat. Semua juga rakyat tahu kalau kebanyakan pejabat negara itu kotor. Bukankah begitu, Baoling? Saya tidak berani berasumsi dengan mengatakan sependapat, kenapa? Semuanya relatif. Hati manusia tidak dapat ditebak. Hitam dan putih sisi hati hanya dipisahkan oleh segaris tipis nurani. Siapa yang tahu kalau Kaisar Yuan Renzan yang kita anggap baik dan bijak, sehingga kita telah mengorbankan jiwa dan raga menjadi prajurit wamir di era kepemimpinan beliau sekarang suatu saat kelak. Entahlah, dapat lebih kejam ketimbang ayahandanya, mendiang Kaisar Yuan Renxing? Justru karena itulah diperlukan masukan-masukan dari suara rakyat. Agar kaya dah tetap terjaga, dan Seng Kaisar tidak lari dari norma-norma kebajikan. Nah, itulah yang sulit, Mulan, sulit bagaimana? Kamu tahu, kenapa rakyat Tionggo Andi diharuskan menjalani kewajiban militer? Tentu saja saya tahu, apa itu? Untuk apa kamu tanyakan hal itu? Sebagai prajurit kita harus memiliki banyak wawasan. Itu sudah pasti. Tapi, sebagai prajurit pun kita mesti memiliki gagasan. Bukan hanya wawasan. Gagasan. Untuk apa? Karena itulah aspirasi. Itulah suara kita. Suara rakyat. Kalau begitu, intisari wamil itu untuk apa? Wamil ada karena ada masalah. Masalahnya adalah, karena Tionggo Andi terus-menerus dirong-rong oleh pemberontakan-pemberontakan di daerah perbatasan. Militer Yuan kesulitan. Menghadapi mereka. Negara diambang bahaya. Itulah sebabnya Kaisar Yuan Renzan segera mengeluarkan maklumat agar rakyat Tionggo Andi harus mengikuti wamil. Bukankah begitu, Baoling? Akar masalahnya memang di situ. Tapi, tanda petik. Tapi apa? Tapi tahukah kamu kalau musuh-musuh yang menyerang di daerah perbatasan itu, di luar pemberontakan kaum nomad Mongol, juga merupakan rakyat Tionggo Andi sendiri. Maksudmu, pasukan pemberontakan. Siapa lagi? Bukankah mereka merupakan salah satu suku bangsa Tionggo Andi juga? Maksudmu, berarti. Tanda petik. Berarti Kaisar Yuan Renzan ditentang oleh rakyatnya sendiri. Jadi kalau direnungi, jangankan menjadikan rakyat sebagai parameter pengendali kekuasaan, tapi mengakui secara aklamasi seng penguasa itu sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi. Mereka saja sangat jauh dari harapan. Lantas, bagaimana mungkin Kaisar Yuan Renzan dapat menjadi stigma, dan bersatu dengan rakyatnya? Nah, bukankah hal itu termasuk di dalam absolutisme pluralis rakyat? Kamu menyalahkan rakyat lagi saya tidak mengatakan begitu. Lalu, saya mengatakan bahwa, rakyat pun dapat menjadi serigala. Rakyat tidak selamanya dapat dianggap suara kebenaran. Saya tidak mendiskreditkan rakyat dalam hal ini. Tapi kadang-kadang rakyat dapat menjadi tiran, melebih Kaisar yang paling lalim sekalipun. Kamu terlalu dangkal menilai rakyat, baoling tapi kenyataannya. Tanda petik. Kenyataannya rakyat tidak begitu. Pasukan pemberontak Han memang merupakan salah satu suku bangsa di Tionggoan. Mereka sama dengan kita. Tapi, kamu mesti melihat inti permasalahannya. Belum tentu ketidakpuasan mereka, yang kamu anggap absolutisme pluralis dan tiran itu, disebabkan oleh ambigu kolektif, sekelompok orang yang bernama rakyat, untuk menggulung pemerintahan yang sah. Meskipun saya belum tahu pasal yang sebenarnya, tapi saya kira ada hal-hal lain yang melatar belakangi anarkisme mereka itu. Apa itu, Mulan? Yah, mungkin saja mereka terpengaruh dan termakan oleh seseorang yang dianggap figur. Figur yang dapat mengubah falsafah pandang mereka terhadap pemerintahan yang sudah ada. Nah, setelah terindokprinasi, mereka akan menyatukan kata sepakat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, meskipun mereka sebenarnya tidak tahu jelas sosok seng penguasa Tionggoan, dan keliru menilai pemimpin mereka yang sekarang. Bisa pula mereka telah termakan isu, pembodohan yang dianggap sebuah kebenaran. Boleh jadi. Tapi apakah semudah itu mengubah pikiran yang sederhana rakyat menjadi sebuah bentuk anarkisme? Apapun dapat terjadi, Baoling, Janji dan Iming-Iming adalah majas yang paling berbahaya. Majas tersebut dapat membius kesadaran manusia. Yah, itulah salah satu bentuk kehilafan makhluk hidup yang bernama manusia. Maksudmu, mereka dipengaruhi oleh seseorang untuk melakukan pemberontakan? Itu merupakan satu-satunya alasan yang paling masuk akal, masuk akal. Tapi, siapa? Tentu saja lawan-lawan politik Kaisar Yuan Renzan. Manusia-manusia yang penuh dengan ambisi majas. Manusia-manusia serigala berbulu domba. Manusia-manusia yang senantiasa diliputi angkara. Penebar maharana. Biang bencana. Sedari dulu, puncak kekuasaan dan kursi Tunggal Seng Naga selalu menjadi obyek pertumpahan darah. Kaisar demi Kaisar akan dijatuhkan secara bergantian. Begitu seterusnya. Kalau sudah begitu, maka mana ada klemensi dalam lingkungan istana. Dan kalau begitu seterusnya, bagaimana rakyat Tionggoan dapat hidup tenang? Ah, saya juga resah, Mulan. Sejarah kelam Tionggoan seolah tak ada habis-habisnya. Dari masa ke masa, perang dan kezaliman sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negeri ini. Manusia memang terlalu dangkal menyikapi anugerah yang telah diberikan oleh dewata di langit. Alam yang berlimpah ruah dengan keanekaragaman isinya telah memenuhi segala kebutuhan manusia. Biji-bijian tumbuh menjadi makanan, hujan, air, matahari. Semuanya itu adalah karunia maha besar yang tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Tapi, coba lihat keegusan manusia. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan alam pada mereka. Tetap saja mereka menjazam sesamanya. Membunuh. Merampok. Merampas. Memusnahkan. Manusia memang bodoh, Mulan. Manusia selalu ingin menguasai seluruh alam ini. Padahal, apalah arti manusia dibandingkan keagungan dewata di langit? Ya, benar. Apalah artinya manusia dibandingkan keagungan dewata di langit? Sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya, manusia menjadi pondik. Superioritas menjadikan manusia lupa bahwa mereka Sebenarnya tidak memiliki nilai dan arti apa-apa dibandingkan seng pencipta. Kesombongan telah meruntuhkan peradaban manusia. Maharana dan Genosida telah menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia telah menggalima kamu untuk dirinya sendiri, jauh sebelum ajal menjemput. Kadang-kadang saya sendiri pun merasa terlibat dalam dosa besar manusia itu, Mulan. Maksudmu? Tanda petik. Yah, apa bedanya kita dengan manusia-manusia pembaktil itu? Kita ini prajurit. Kita membunuh. Saling memusnahkan, mempertahankan sesuatu untuk kebenaran bukan tindakan yang salah, Baoling. Hal itu merupakan radiah, sifat alami manusia yang telah menjadi bagian dari predestinasi kala diturunkan dari langit. Dalam sebuah pertempuran, kemenangan itu tidak mesti diraih dengan jalan membunuh atau saling memusnahkan. Diplomasi merupakan salah satu care yang paling efektif tanpa harus menumpahkan darah sesama. Menaklukan satu musuh dengan kesadaran kontemplasi dan budi pekerti adalah kemenangan yang paling gilang-gemilang. Jauh lebih berharga daripada menaklukan satu juta laskar prajurit dengan pedang dan tombak. Tapi dalam kenyataannya, Maharana selalu memakan banyak korban. Tidak terkecuali rakyat kecil yang sama sekali tidak terlibat dalam peperangan. Tidak memilah-milah apakah mereka itu prajurit atau bukan. Anak kecil, perempuan, dan orang tua. Semuanya pasti menjadi korban kebiadaban perang, untuk itulah rakyat membutuhkan pemimpin yang baik. Tionggoan memerlukan kaisar yang dapat bertindak adil dan bijaksana. Kaisar yang senantiasa berpedoman pada hati Nurani, Baoling. Sebab, kaisar yang memiliki naluri kinasih melihat matra Maharana itu dari sisi dan sudut pandang berbeda. Tujuan perang bukan untuk saling memusnahkan. Tapi semata adalah hal radiah untuk mempertahankan negara, dan pencapaian sebuah cita-cita luar bangsa. Apabila perang sudah mengarah ke genosida dan penghancuran, maka hal tersebut tidak lain disebabkan oleh bahan ambisi pribadi seng pemimpin. Kalau sudah begitu maka perang tidak lagi murni sebagai radiah. Perang tidak lagi merupakan aksi untuk mencapai cita-cita luar bangsa. Perang akan menjadi neraka paling bengis untuk manusia. Ya, memang benar. Kalau sudah begitu pula, maka para pemimpin atau kaisar suatu negara akan bertingkah lalim. Bertindak sewenang-wenang dengan yuris detikasi pribadi mereka. Pemerintahan menjadi absolut. Dan pada akhirnya militer dan balap rajurit menjadi bidak-bidak penegas kekuasaan mereka. Sayang rakyat kita masih tercerai-berai. Kekuatan menjadi lemah karena kurangnya persatuan. Dan sampai sekarang masyarakat Tionggoan enggan bersatu. Suku-suku bangsa saling menonjolkan superioritas mereka. Saling membanggakan kelebihan dan keberadaan mereka. Suku-suku bangsa saling mengkastak-kastakan sehingga di antara mereka sendiri tercipta jurang pemisah yang sangat lebar. Itulah sebabnya Tionggoan tidak pernah lepas dari absolutisme kaisar-kaisar pelalim. Karena mereka tahu rakyat dapat dengan mudah diadu domba. Rakyat mudah dipecah belah. Dan kalau rakyat sudah terburai, maka seng penguasa batil tersebut akan dengan mudah memainkan kemudi pemerintahan senak hati mereka. Rakyat menjadi miniatur, obyek permainan seng penguasa lalim tersebut. Bukankah begitu, Baoling? Wah, kamu benar-benar prajurit sejati, Mulan. Fa Mulan tersenyum sembari mengibaskan tangannya. Lalu ia meninju pelan dada, Baoling. Pemuda bertubuh jangkung itu tertawa. Kamu keliru menilai saya, Baoling. Saya bukan prajurit sejati. Saya hanya prajurit wami biasa, ujar Fa Mulan setelah meredakan tawanya. Tapi buktinya? Tanda petik. Buktinya apa, heh? Buktinya Fa Mulan. Tanda petik. Sudah, sudah. Jangan menyanjung-nyanjung lagi. Tidak ada kelebihan apa-apa pada diri seorang manusia biasa bernama Fa Mulan. Buktinya, saya belum dapat membendung Maharana di Tionggoan ini. Saya belum berandil apa-apa, sama sekali, tapi... Tanda petik. Tapi apa lagi, heh? Tapi kamu memang hebat-hebat apanya? Ya, hebat. Hebat itu hanya sebentuk pengakuan. Begitu pula dengan kata sejati tadi. Sama sekali tak memiliki makna tanpa aplikasi. Atensi itu dapat berbentuk apa saja. Baik dukungan moral atau moral, juga sumbang sih tenaga maupun pikiran. Semua orang bisa mendapat pengakuan hebat atau sejati. Tapi, tidak semua orang dapat benar-benar dikatakan hebat dan sejati, apabila tidak memiliki kapabilitas dan kesungguhan untuk berkorban tanpa pamrih. Berkorban tanpa pamrih, itulah bentuk atensi yang dapat dikategorikan sebagai hebat yang sejati, dan sejati yang sejati. Wah, kamu benar-benar luar biasa, Mulan. Nah, kamu mulai lagi. Tanda petik. Buktinya. Tanda petik. Proyeksi gendermu itu bikin sakit hati, Baoling. Maaf. Saya tidak menyangka semua kalimat saya telah melukai hati kamu, Mulan. Bukan maksud saya begitu. Tapi, kenapa kamu tidak pernah mau menerima realita hidup bahwa, kaum perempuan memang selalu berada di posisi kedua setelah laki-laki? Tentu saja. Saya sudah terluka sejak lama, bahkan sejak saya baru dilahirkan. Semua itu lantaran posesif gender. Dan yang kamu maksud sudah terluka sejak baru dilahirkan pasti berhubungan dengan ibumu yang bernama Fali itu. Betul, bukan? Siapa lagi yang saya maksud? Entah, sudah berapa ribu kali hal menyakitkan hati itu saya ceritakan kepada orang yang mau mendengarkan keluhan saya. Hahaha. Itulah sepenggalan dari seorang Famulan, yang mesti dituangkan dalam sebentuk kisah miris. Jangan meledek. Sakit hati dapat terbawa sampai mati. Jadi, jangan sepelekan ungkapan hati saya tersebut. Seandainya kamu terlahir sebagai seorang Famulan, tentulah kamu dapat merasakan getir sebagaimana yang saya rasakan sampai sekarang. Hahaha. Maaf, maaf. Namun seandainya saya memang terlahir sebagai seorang Famulan, maka saya tidak pernah akan sanggup menanggung derita-derita tersebut. Saya tidak setegar. Seorang Famulan yang sesungguhnya. Famulan yang sesungguhnya itu adalah, kamu. Sudahlah. Sesungguhnya saya tidak ingin mengingat-ingat masa kecil saya yang menyakitkan itu lagi. Hektometer, saya masih ingat, dan tidak akan pernah lupa keluh kesahmu itu, Mulan. Yah, terima kasih. Kadang-kadang, dengan menceritakan tiranisasi ibu terhadap saya, saya merasa lebih lapang. Hati saya jadi lebih tenang. Saya memang butuh sahabat untuk berbagi. Inafeksi ibu terhadap saya sungguh di luar batas nalar hanya karena saya perempuan. Seandainya saya terlahir sebagai laki-laki, tentulah ibu tidak akan sejahat begitu terhadap saya. Saya prihatin soal itu. Ya, sepatutnya semua orang harus prihatin. Inharmonisasi antara manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang terentang karena gender telah menyebabkan penderitaan salah satu makhluk hidup ciptaan sengkhalik itu sendiri, Baoling. Padahal, sejak di dalam kandungan sampai terlahir, manusia tidak pernah dapat menentukan akan dapat terlahir sebagai apa. Mereka tidak pernah dapat memilih apakah akan terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Tapi kenapa pengkotak-kotakan dan pemilah-milahan itu justru lahir dari manusia sendiri? Bukankah manusia semuanya sama? Huh, andai saja tidak ada generisiasi, pasti ibu akan menjadi ibu yang sesungguhnya untuk saya. Pasti ibu akan menjadi ibu sejati bagi saya putri tunggalnya. Pasti ibu tidak pernah mengutuk saya, dan mengatakan saya sebagai anak jelmaan iblis yang memangsa janin laki-laki yang dikandungnya selama sembilan bulan. Pasti ibu tidak pernah memaki-maki saya dengan kalimat menyakitkan kalah saya mendapat menstruasi pertama, Mulan, kenapa kamu bukan laki-laki sehingga tidak merepotkan ibu titik? Seharusnya ibu dengan bijak menjelaskan fenomena yang terjadi bila seorang anak perempuan mulai menginjak usia akil balik. Bukannya malah menambah kepanikan saya dengan memarahi saya habis-habisan, yang pada waktu itu nyaris pingsan karena menganggap vagina saya mengucurkan darah secara tiba-tiba. Saya sakit hati. Sungguh sakit hati. Saya paham penderitaan kamu itu, Mulan. Sudahlah, Baoling. Jangan bicara soal gender lagi. Jangan memuji saya lagi. Jangan pula menganggap saya hebat atau sejati lagi. Hebat dan sejati itu memerlukan pembuktian. Bagaimana mungkin saya dapat kamu katakan hebat atau sejati kalau saya sendiri belum pernah mengaplikasikan sesuatu yang berguna bagi bangsa ini? Buktinya. Tanda petik. Bukti apa lagi? Buktinya kamu sudah berkorban, menyusup dan menyamar menjadi laki-laki menggantikan posisi ayah kamu sebagai prajurit wamil. Bukankah semua hal itu kamu lakukan demi keluarga dan negara? Apa bedanya saya dengan kalian semua? Toh kita masuk menjadi prajurit wamil memang mewakili keluarga masing-masing dan untuk membela negara, bukan? Iya, memang benar. Tapi, apa yang kamu lakukan itu berbeda dengan kami semua. Karena saya perempuan. Salah satu alasannya memang begitu. Nah, kamu mulai lagi. Tanda petik. Mulai apa? Saya tidak suka kamu jadi orang yang primordialis begitu. Siapa yang primordialis? Tidak peduli kamu atau siapa. Yang pasti primordialis itu tidak ada bedanya dengan makhluk batil yang hadir sebagai pengganggu dalam peradaban manusia. Maaf. Tanda petik. Untuk apa minta maaf? Kalau begitu, kamu malah mempertegas primordialistis itu sebagai wujud kasak mata dalam dirimu. Tapi, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung-nyinggung soal perbedaan dan gender. Beda maksud saya adalah, seorang famulan memang prajurit tangguh yang memiliki kapabilitas juang melebih kami semua, kaum laki-laki, jangan mengelak. Apa bedanya pengakuan yang menyanjung, tapi akhirnya mengarah ke persoalan gender? Hahaha. Lalu, saya harus ngomong apa untuk mengungkapkan kelebihan dan kehebatan kamu itu, Mulan? Ingat, saya bukan orang hebat. Dan saya tidak butuh pengakuan. Jadi, kamu tidak usah repot dan bingung mencari artikulasi untuk mengungkapkan kelebihan dan kehebatan saya, hahaha. Kamu ini gadis yang aneh. Aneh apa? Saya kira tidak ada yang aneh dalam diri saya. Sudahlah, Baoling. Kamu dan saya itu sama. Kita ini sama-sama prajurit wamil. Saat ini, lepaskanlah persoalan gender, apakah saya perempuan atau bukan. Yang pasti, sekarang saya adalah prajurit wamil di kamp utara ini. Tidak peduli perempuan atau laki-laki. Tapi, kamu tetap seorang perempuan di mata saya, jangan mempermainkan saya lagi, Baoling. Siapa yang mempermainkan kamu? Kamu. Tanda petik. Maaf. Tanda petik. Sudahlah. Tapi, saya hanya jujur menyuarakan suara hati saya. Simpati yang berlebihan pada sesuatu yang dianggap istimewa merupakan senjata bumerang, yang suatu waktu dapat memakan tuannya sendiri. Jadi, hati-hati lah dalam berkesimpulan kalau tidak ingin terluka suatu saat. Tapi, saya tidak salah menilai kamu, bukan? Apalah yang kamu ketahui tentang saya? Jangan terlalu percaya diri, Baoling. Apalah yang kamu ketahui tentang seorang famulan tidaklah lebih sebatas kulit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membaca isi hati orang lain. Kamu selalu mengelak. Tidak senang dipuji. Tidak senang disanjung. Rendah hati dan tidak sombong. Bukankah hal itu sudah menggambarkan kesempurnaan kamu? Mulan tidak ada manusia yang sempurna. Pengecualian untuk kamu, famulan bukan dewata. Famulan memang bukan dewata. Tapi, famulan adalah dewata yang menipis ke dalam tubuh manusia. Kamu pikir famulan adalah dewata yang mahasempurna apa? Tapi paling tidak, tidak ada yang setara dengan seorang famulan yang... Tanda petik. Cukup. Hentikan proyeksi gendermu, hahaha. Tanda petik. Uh, kamu sama saja piciknya dengan para atas emiliter one. Tidak ada bedanya dengan pandangan mereka terhadap perempuan. Hanya aplikasinya saja yang berbeda. Hei, saya tidak sejahat mereka. Jadi, jangan samakan saya dengan petinggi-petinggi militer yang kerjanya hanya memerintah di belakang meja tersebut. Apa bedanya kamu dengan mereka? Saya ini tidak menentang lintas gender. Jangankan menjadi prajurit, menjadi jenderal pun kalau kamu, perempuan, mampu kenapa tidak? Kalau perempuan lebih mampu dibandingkan laki-laki, bahkan menjadi kaisar sekalipun bagi saya tidak ada masalah. Bukannya malah dijatuhi hukuman penggal seperti yang pernah mereka ingin lakukan terhadap kamu. Jangan mengungkit masa lalu. Mengubah tatanan yang sudah meleluri tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk itu. Mungkin seratus tahun, dua ratus tahun, atau seribu tahun lamanya lagi. Ah, entahlah. Justru itulah Tionggoan memerlukan orang-orang yang seperti kamu, Mulan. Kenapa harus saya? Karena orang seperti kamu merupakan sosok perombak kultur. Yang telah mendarah daging di Tionggoan ini. Saya hanya menyuarakan nurani. Saya bukan sosok sentrum yang dapat mengubah wajah lama Tionggoan menjadi baru. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan tanggung jawab moral dari banyak pihak. Bukan sosok individu orang per orang. Selama ini saya belum melihat ada sosok yang tepat mengubah wajah lama Tionggoan itu selain kamu. Saya bukan pahlawan, Baoling. Famulan hanyalah seorang prajurit wami biasa. Prajurit wami yang ingin melihat pembaruan di negerinya sendiri. Negeri tanah kelahirannya. Cita-cita luhur kamu itu saja sudah lebih dari cukup mewakili sosok kepahlawanan di negeri ini. Panglima-panglima dan jenderal-jenderal di ibu kota Dadu saja mungkin tidak pernah berpikir searif kamu. Huh, mana ada yang memiliki rasa patriotisme tanpa batas seperti kamu. Mereka semuanya hanya tahu memerintah tanpa aplikasi. Membangun negeri ideal selayaknya menjadi tanggung jawab moral setiap orang. Bukan hanya tugas para panglima dan jenderal atau petinggi-petinggi militer saja. Jadi, apa yang telah menjadi cita-cita saya tersebut sama sekali tidak dapat dikatakan istimewa. Terlebih-lebih kalau saya dianggap pahlawan karena itu. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari pangga bekti terhadap negara. Selayaknya, pahlawan sejati tidak pernah mau menggembur-gemburkan dirinya sebagai pahlawan, meskipun pada kenyataannya dedikasi yang telah diaplikasikannya selama ini telah menegaskan kalau mereka memang merupakan pahlawan. Tentu saja. Sebab, pahlawan itu tidak dinilai semata metode dari sejumlah kontak fisik dan pertempuran-pertempuran heroik yang dilakukannya sebagai aksi bela negara. Tapi, ada hal-hal lain di luar dari itu. Orang tua kita masing-masing juga merupakan pahlawan bagi keluarga. Petani merupakan pahlawan agraria. Nahkoda merupakan pahlawan maritim dan navigasi galiung di lautan. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan tanpa nama dan tanpa tanda jasa. Jadi, pahlawan sejati itu merupakan sebentuk pengabdian. Pengabdian tanpa pamrih yang dilakukan oleh sebagian orang dalam jabatan dan tugas yang berbeda-beda. Kalau begitu, kamu adalah manusia sempurna. Manusia yang seolah-olah terlahir semata metode untuk muamalah. Sekali lagi saya tegaskan. Saya bukan dewata, dewata yang penuh dengan kinasi. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari celah dan ketidaksempurnaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi, bukankah moralitas yang selama ini telah kamu tunjukkan? Merupakan bentuk pengukuhan kesempurnaan itu siapa saja dapat mengaplikasikan kebajikan. Itu gaung. Moralitas yang selayaknya diwujudkan semua orang sehingga dunia ini dapat menjadi damai. Saya famulan, tidak pernah menganggap diri sendiri sebagai saka guru yang menggetok tularkan moralitas. Tapi, tanda petik, moralitas merupakan gaun nurani yang bersih. Kebaikan akan membawa dan membuahkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya dengan kejahatan. Saya hanya belajar dari fenomena alam. Apalagi yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai kelak. Jadi, hal itu bukan kesempurnaan. Hanya langit dan dewata lah yang dapat menyandang perdikat sempurna itu, Baoling. Bukannya famulan yang hanya seorang prajurit biasa, tapi... Tanda petik. Tidak ada seorang manusia pun yang lebih tinggi dan sempurna dibandingkan manusia lainnya. Strata dan jabatan kekuasaan, kasta dan bentuk-bentuk penggolongan, juga kilau gemerlap permata dan harta yang dimiliki seseorang, bukanlah alat untuk mempertegas nilai lebih manusia di atas manusia lainnya. Justru, harkat dan martabat manusia itu dapat diperoleh berkat aplikasi kebajikan dan moralitas yang telah mereka tunjukkan selama ini. Ia mengangguk-angguk waktu itu. Rasanya tidak ada lagi kesangsian untuk mengatakan kalau gadis itu memang predestinasi yang diturunkan dari langit untuk ranah babur Tionggoan. Baoling melambatkan laju kudanya. Sinar jingga matahari senja yang masih belum tenggelam benar ke horizon barat nun jauh di sana, menyorotnya dari arah yang berlawanan, dari balik rimbun dedaunan di rimbah hutan. Lintas kenangan lamanya bersama famulan, semasa wamil, surut seketika oleh koyakan bayis pada korna amatanya. Gadis itu melamur dari benaknya. Sejenak dikerjat-kerjatkannya pelupuk metu karena direcok silau. Diputuskannya untuk beristirahat setelah merasa artrinadinya memacu adrenalin dan denyar darah dengan siklus yang cukup tinggi. Ia tidak dapat memaksakan tubuhnya terus untuk bekerja. Bolak-balik antara ibu kota dadu ke pos pengawasan tembok besar memang sangat meletihkan. Apalagi ia langsung berangkat pulang setibanya sejenak di tenda famulan dua malam kemarin. Ia turun untuk mengasuh sebentar. Dikaitkannya tali kekang kudanya pada sebatang pohon mahoni di hutan Hwa. Setelah itu ia pun duduk di tanah dan menyandarkan punggungnya yang penat di sebatang pohon. Empat malam yang lalu di hutan inilah. Ia diserang oleh Zumpaoling. Namun hari ini ia tidak menemui hambatan lagi. Tak satu pun terlihat jasus yang hendak menghabisi nyawanya. Namun demikian, ia tidak mengenduran konsentrasinya. Ia tetap waspada terhadap serangan musuh sewaktu-waktu. Setelah merasa lebih segar nanti, ia akan kembali melanjutkan perjalanannya ke Istana Dadu. Menyampaikan peristiwa miris pencobaan pembunuhan dirinya kepada Jenderal Gauming. Bab 33. Adakah impian seindah Magnolia yang datang dari palung hati dan mekar serupa tunas kebenaran? Lalu tumbuh menyeribu di tanah kerontang ini. Oh, Magnolia yang malang. Taman yang bergulma sungguh tak lagi meronas sehingga benih indah kebajikan enggan tumbuh. Serupa tangkai dan kelopakmu yang rapuh di ranah masif. Baoling lagi Magnolia. Ada suara derap kuda yang menderas di gendang telinganya. Baoling menegakkan kepala, meluruskan punggungnya yang sedari tadi menyandar pada sebatang mahoni, mawas mengawasi ke arah suara rioh itu dengan sepasang metusipitnya yang semakin menyipit. Istirahatnya terganggu. Padahal, belum lagi lama ia mengasuh. Sendi-sendinya yang ngilu pun belum lagi normal dari kebas. Sehabis menikmati bekal makanannya, ia pun rileks menyemedi. Satu bakpao berisi daging babi cincang yang dihabiskannya sesaat tadi membuai lambung di perutnya, dan mengundang kantuk yang sesekali membelai-belai kelopak matanya. Ia berdiri. Melangkah tiga tindak dalam gerak gingkang sebelum melompat ke atas sebatang dahan pohon dengan tubuh seringan bulbul. Desemunyikannya dirinya dibalik dedaunan sembari mengawasi si penunggang kuda yang melaju lambat di bawahnya. Tak lama berselang, di belakang kuda pertama tadi tampak menyusul seekor kuda berwarna kelabu. Si penunggang kuda pertama tampak menelengkan kepala, dan menghentikan laju kudanya saat ia melihat kuda baoling yang menyampir di sebatang pohon. Si penunggang kuda itu melompat turun. Diikuti oleh si penunggang kuda kedua. Mereka berdua mendekati kuda tanpa pemilik itu dengan langkah hati-hati. Baoling menyongsong si penunggang kuda tersebut setelah tidak berfirasat buruk. Apalagi ia tidak melihat ada senjata yang dibawa oleh kedua si penunggang kuda itu. Ia pun melompat turun. Dan berdiri di hadapan kedua si penunggang kuda tersebut dengan seburai di daunan kering yang merontok dari pokoknya. Saya Baoling. Maaf, Anda-Anda ini siapa? Tanya Baoling santun saat kakinya mendarat di tanah. Sesaat kedua si penunggang kuda itu tampak terkejut kala Baoling tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka setelah melesat menukik turun dari atas seperti walet. Oh, kami ini hanya kafilah yang kebetulan lewat. Jawab salah satu di antara mereka yang bertubuh agak jangkung dalam nada alto. Baoling terkesiap. Ternyata kedua si penunggang kuda itu adalah perempuan. Tetapi dari kejauhan tadi mereka tampak seperti laki-laki. Mungkin mereka menyamarkan diri dengan berpakaian laki-laki supaya tidak diperkosa atau dirampok di tengah perjalanan, pikir Baoling. Sebenarnya kami ingin ke ibu kota Dadu. Tapi tiba-tiba saja kami tersesat, dan entah sudah berada di hutan ini, tambah si penunggang kuda kedua yang tampak lebih mungil dan halus. Oh, begitu, Baoling mengangguk-anggukan kepala. Ini hutan HWA. Kurang lebih 11 mil, bila berjalan lurus dari arah barat ke selatan, Anda-Anda sudah dapat menemukan ibu kota Dadu. Oh ya si penunggang pertama bertubuh tinggi itu seperti terlonjak ke girangan. Jadi, kita sudah hampir tiba di ibu kota Dadu, Putri. Tanda petik. Si penunggang kuda kedua tampak kelimpungan, dan mengerjap-mengerjapkan matanya seolah mengaba. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan menutupi hal itu dari orang lain. Terlebih-lebih orang asing yang baru mereka temui di dalam perjalanan. Oh, maaf, nonasan alat si penunggang kuda pertama tadi. Sebenarnya kalian siapa? Tanya Baoling sedikit mendesak. Dan apa tujuan Anda semua ke ibu kota Dadu? Oh, tujuan kami sebenarnya ingin menyaksikan festival barong sai di ibu kota Dadu, jawab si penunggang kuda kedua dengan suara lembut. Ya, hanya itu tujuan kami. Hanya itu cecar Baoling, mengulang kalimat yang disampaikan oleh salah satu dari kedua gadis tersebut. Ia tidak percaya. Sudah jelas ada yang mereka sembunyikan, gumamnya dalam hati. Si penunggang kedua itu kembali menjawab. Benar, benar. Memang benar kalau hanya itu tujuan kami menuju ke ibu kota Dadu. Hektometer, kalau Anda sendiri. Tanda petik. Baoling mengangkat kedua tangannya di depan wajah, dan menghormat sebagaimana lazimnya. Saya Baoling. Prajurit kurir Yuan dari markas besar militer Yuan di ibu kota Dadu. Saya dalam perjalanan pulang menuju ke ibu kota Dadu setelah semalam berada di pos pengawasan tembok besar. Saya mendapat tugas dari salah seorang atas emiliter Yuan untuk menyampaikan pesan dan undangan kepada pimpinan prajurit bernama Famulan di pos pengawasan tembok besar agar dapat menghadiri festival barongsai. Jadi, Anda salah seorang prajurit dari istana Dadu tanya si penunggang kuda pertama, lagi-lagi seperti melonjak ke girangan. Putri. Tanda petik. Diam, tongksyuni tegur si penunggang kuda kedua dengan rupa tidak senang. Kamu jangan cerewis. Tapi. Tanda petik. Hektometer, maafkan kami, prajurit bau. Tongksyuni memang. Tanda petik. Aduh, putri. Putri tidak usah takut lagi, bisik si penunggang kuda pertama tadi di dekat telinga si penunggang kedua dengan membentuk sepasang telapak tangannya menjadi corong. Bukankah dia adalah prajurit Yuan? Jadi, dia itu tidak akan mencelakai kita. Si penunggang kuda kedua itu menyanggah, juga dengan suara berbisik. Masalahnya bukan dia itu prajurit Yuan atau bukan, ah, mei. Masalahnya, bagaimana kalau dia melaporkan kepada ayah keberadaan kita di ibu kota dedu nantinya? Huh, bodoh sekali kamu ini. Tapi. Tanda petik. Sudahlah, amei. Pokoknya, kita harus tetap menyamar. Jangan panggil saya putri lagi. Sekarang, nama saya adalah Sanurlan. Dan kamu tongksyuni. Ingat, jangan kelepasan lagi. Tapi. Tanda petik. Baoling tergelitik melihat tingkah kedua gadis bertampang kumal itu. Mereka pasti bukan orang biasa. Penampilan sederhana mereka terlalu dibuat-buat. Mungkin anak gadis saudagar kaya di kota lain yang menyamar sebagai rakyat biasa, dan tersasar di dalam perjalanan menuju ibu kota dadu. Kalau tidak salah menilai, Anda-Anda pastilah bukan rakyat biasa, tebak Baoling akhirnya. Oh, bukan dusasi penunggang kuda kedua yang ternyata adalah putri Yuan Renxie, yang kabur dari istana Kiangsu tanpa seizin ayahnya, pangeran Yuan Renking. Benar kami cuma kafilah yang tersesat. Iya. Betul, betul. Kami ini hanya rakyat biasa, tambah si penunggang kuda pertama yang sebenarnya adalah Fang Mei, salah satu dayang setia putri Yuan Renxie. Kami hanya ingin menghadiri festival barongsai. Tidak ada yang salah, bukan tentu saja tidak, jawab Baoling sembari menahan tawanya yang hendak menyeruak melihat tingkah gugup kedua gadis itu. Dan hal itu menambah keyakinannya kalau mereka itu memang bukan orang biasa. Tapi yang salah adalah care berpakaian kalian yang kelihatan aneh. Aneh bagaimana tuntut putri Yuan Renxie dengan rupa tidak senang. Memangnya. Tanda petik. Baoling terbahak. Rakyat biasa tidak mungkin memakai tusuk konde bermute berlian di rambutnya. Putri Yuan Renxie tergeragap. Ia memang lupa melepas sesuatu di atas kepalanya setelah menyamar dari prajurit Yuan menjadi rakyat jelata. Hah, jajadi. Tanda petik. Jadi pasti kalian ini bukan orang biasa. Kalian pasti sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Hektometer, mungkin kalian dari kalangan Kedaton. Tapi, kami memang betul rakyat biasa, Sanggah Fang Mei, berusaha meyakinkan Baoling. Soal tusuk konde bermute berlian, apa tidak boleh rakyat biasa memiliki barang berharga seperti itu? Ya, boleh-boleh saja. Tapi tusuk konde itu bukan barang berharga biasa. Bukan barang berharga yang dapat dengan mudah diperoleh dan dibeli di sembarang tempat. Tusuk konde. Itu berbatang giyok dan bermata berlian. Pada batang tusuk konde itu terdapat finyat berukir naga, liong. Kalau bukan kerabat istana, Anda pasti salah satu anak gadis dari puak bangsawan. Betul, bukan? Putri Yuan Renxie masih berusaha membantah. Bukan. Tanda petik. Baoling mengibaskan tangannya. Sudahlah. Tidak usah berbohong lagi. Hidup mati saya untuk istana. Jadi, saya paham betul ciri-ciri gadis puak bangsawan meskipun mereka menyamar dengan balutan pakaian kesat goni sekalipun agar menggambarkan kepapaan khas rakyat-rakyat kecil pada umumnya. Kalian terlalu sekar untuk menjadi jelata, ujarnya ringan dengan suara bercampur tawa. Ya, tidak apa-apa kalau kalian masih merahasiakan identitas diri kalian yang sesungguhnya. Mungkin kalian memiliki alasan untuk itu. Lagi pula, toh saya tidak dapat memaksa. Oya, karena kita sejurusan, bagaimana kalau sekalian saya antar kalian sampai ke ibu kota Dadu? Putri Yuan Renxie menundukkan kepala, menyembunyikan keguguhannya tidak berani bersetatap matu dengan baoling. Diam-diam diakuinya kalau prajurit Yuan itu merupakan prajurit yang cerdas. Matanya jeli menangkap perhiasan rambut yang digunakannya. Padahal, jarak pemuda itu dengannya tidak dapat dikatakan dekat. Namun ia dapat melihat detil benda sekecil itu di atas kepalanya. Dan mengemukakan argumen yang tepat mengenai tusuk kodenya yang merupakan salah satu harta benda istana. Fang Mei yang sedari tadi hanya terdiam kini angkat suara. Boleh, boleh. Nah, kebetulan Anda juga akan ke ibu kota Dadu, bukan? Berarti kita sejurusan. Bukankah begitu, prajurit Bao ya? Betul. Kalau Anda-Anda tidak keberatan, saya bersedia menjadi petunjuk jalan bagi kalian, tawar baoling ramah. Lagi pula, berjalan tanpa pengawalan di dalam hutan ini sangat riskan dari bahaya. Apalagi, kalian adalah perempuan. Putri Yuan Renxie membeliakan matanya, melotot sebagai tanda protes atas saran Fang Mei yang secara tidak langsung menerima tawaran baoling. Fang Mei tergeragap ditatap nanar begitu. Ditundukannya kepala sebagai reaksi gugupnya. Tapi, kami dapat berangkat sendiri. Terima kasih atas tawaran Anda, prajurit Bao, tolak Putri Yuan Renxie, masih bersikeras menyembunyikan identitas dirinya. Kami dapat jaga diri baik-baik. Betul, prajurit Bao. Lagi pula, jarak ke ibu kota Dadu tidak jauh lagi, sahut Fang Mei menambahi, jelas untuk menutupi rasa bersalahnya terhadap Putri Yuan Renxie. Baoling belum menyerah. Tapi, tanda petik. Kami adalah kafilah yang tersesat. Jangan terlalu mengkhawatirkan kami, Dusta Putri Yuan Renxie agar ia dapat terbebas dari uluran tulus Baoling yang ingin mengawalnya ke ibu kota Dadu. Kami sudah mengelana mengelilingi banyak negeri. Pedoman kami hanya gemintang di langit. Tersesat sedikit tidak apa. Kami sudah terbiasa. Kalian bukan kafilah, Sanggah Baoling. Untuk apa kalian menutupi identitas diri kalian? Bukannya saya mendesak agar kalian berterus terang, tapi saya hanya prihatin kalau terjadi apa-apa dengan keselamatan kalian selama dalam perjalanan. Maaf, prajurit Baol, ujar Putri Yuan Renxie dengan wajah kecut, mulai tidak senang didesak-desak begitu. Permisi. Kami berangkat duluan. Putri Yuan Renxie menunggangi kudanya secepat hilat. Fang Mason tak mengikuti, menunggangi kudanya setelah Putri Tunggal Pangeran Yuan Renxie, buah hati perkawinannya dengan istri pertamanya, itu sudah berada di atas punggung kuda. Nona teriak Baoling, berusaha menahan langkah kedua gadis itu dengan serentetan teriakan meyakinkan. Jangan tak kabur. Di dalam hutan ini banyak jebakan musuh yang belum aktif. Empat hari yang lalu, saya nyaris terbunuh oleh jebakan-jebakan musuh. Juga serangan misterius musuh di tengah hutan HWA ini. Peringatan itu tak ditanggapi oleh Putri Yuan Renxie. Ia tetap bersikeras berangkat tanpa pengawalan Baoling. Di pacunya langkah kuda tanpa memedulikan asehat salah satu prajurit Yuan yang masih berdiri dengan wajah penasaran itu. Putri, Tegur Fang Mei lembut setelah kuda mereka telah melangkah, membelah keheningan di dalam hutan HWA. Apa tidak sebaiknya kita dikawal oleh prajurit Bao saja? Tidak boleh. Kalau dia ikut menyertai kita, maka rahasia kita akan terbongkar. Tolak Putri Yuan Renxie, menarik keras tali kekang untuk mempercepat langkah kudanya. Lagi pula, belum tentu dia itu prajurit Yuan. Kalau musuh bagaimana? Huh, saya tidak ingin jadi obyek perampokan. Salah-salah nanti diperkosa oleh orang yang tidak kita kenal itu. Fang Mei menyejajari langkah kuda Putri Yuan Renxie. Tapi, dia kelihatannya orang baik-baik, Putri. Kamu jangan sok yakin. Jangan menebak sifat orang hanya melihat dari penampilan luarnya saja. Tapi, apa yang dikatakan prajurit Bao tadi mungkin ada benarnya, Putri. Di dalam hutan sesepi ini, pembatil dapat melakukan apa saja. Merampok, memperkosa, dan... Tanda petik. Jangan ngawur. Kamu sudah dikibuli oleh perilaku seseorang yang belum tentu baik. Jangan terkecoh kalau tidak ingin celaka. Kelihatannya dia memang baik. Ramah. Tapi, belum tentu niat. Baiknya tadi itu berangkat tanpa pamrih. Jangan-jangan ada maksud lain yang menyelubungi tawaran manisnya untuk mengawal kita sampai di ibu kota Dadu. Jangan-jangan ada niat jahat yang melatar belakangi kebaikannya itu. Mana kamu tahu kalau seandainya dia itu musang berbulu domba. Tapi, sebentar lagi gelap. Saya khawatir tidak ada dusun di sekitar hutan ini untuk tempat kita menginap nantinya. Tanda petik. Sudahlah, Amei. Jangan menyesal dan merasa tidak enak hati begitu. Bukankah ibu kota Dadu sudah dekat? Jadi, apa yang kamu risaukan lagi? Tapi, tanda petik. Di ibu kota Dadu nanti kita tetap menyamar. Dan, awas. Kamu jangan sampai kelepasan ngomong lagi. Kalau sampai pihak istana mengetahui keberadaan kita, maka kita pasti dideportasi dari ibu kota Dadu. Saya tidak ingin batal menyaksikan festival barongsai terbesar sepanjang sejarah Tionggoan gara-gara penyamaran kita terbongkar. Amei. Ayah pasti sudah memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari kita. Jadi, tolong camkan kata-kata saya. Pesan Putri Yuan Renxie mewanti-wanti sembari melepas tusuk konde yang masih menancap di rambutnya, salah satu bentuk keteledorannya yang nyaris melantakan keinginannya untuk menyaksikan festival barongsai di Istana Dadu. Ia menghela nafas panjang. Untung prajurit Yuan tadi tidak terlampau menginterogasinya, ujarnya dalam hati. Untung prajurit kurir Yuan yang bernama Baoling tadi bukan gandek. Untung pemuda itu bukan salah satu dari orang-orang suruhan alihnya. Kalau tidak, mereka tidak bakal dapat menyaksikan festival barongsai yang fenomenal itu. Fang Mei mengangguk takzim dengan rupa ganar. Tidak memiliki perbendaharaan kalimat untuk menyanggah lagi kecuali manut mengakuri semua pesan-pesan tegas Putri Yuan Renxie yang serupa tetitah. Bab 34. Damaiku terpecah-pecah di antara sesamaku di bahang hasutan diram laknat. Yang ketawa serupa puaka. Oh, mestikah gulma merangsar bong sehingga setiap pucuk indah dari rimbun akan merontok serupa tunas yang mati. Datanglah Dewiku. Ajaklah aku keluar dari taman anominitas ini terbang meninggalkan segala murka. Dan absolutisme di tanah babur ini. Baoling. Dewiku nan agung. Kedua gadis itu tampak menyusuri alur setapak di dalam hutan HWA. Cahaya rembulan yang patah-patah, serta basir gemintang menjadi lampu dan penerang jalan mereka. Sunyi mengepulkan birama natural dan teratur. Seperti nada rekuin yang keluar di antara jajaran lo yang tinggi dan raksasa. Jenjang kaki-kaki kuda yang lelah masih pula menapak pada tanah yang lodoh. Putri. Tanda petik. Ada apa lagi? Bukankah lebih baik kalau prajurit bawa menyertai kita jangan merengek-rengek seperti anak kecil lagi, amai. Tapi putri. Tanda petik. Untuk apa kamu bersikeras ingin pemuda itu menyertai kita saya hanya khawatir keselamatan Anda, putri. Kekhawatiran kamu itu sangat tidak beralasan, amai. Bukankah kita sudah menyamar sebagai rakyat biasa? Heh, jangan pikir kalau para perompak mau merampok rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Bukan begitu masalahnya, putri, jadi masalahnya apa? Maaf, putri. Rasanya muskil putri dapat menyembunyikan identitas putri yang sebenarnya. Kenapa? Bagaimanapun, putri tetap puak bangsawan istana. Ada spesifikasi fisik dan tingkah laku yang tidak mungkin putri ubah hanya dalam semalam. Salah satu contoh adalah, tusuk konde yang sempat terbaca oleh prajurit Baoling tadi. Dan semuanya itu merupakan bukti bahwa, putri tetap putri. Putri Yuan Renxie, putri tunggal pangeran Yuan Renking dari istana Kiyangsu. Kakamu. Tanda petik. Maaf, putri. Saya hanya bicara apa adanya, saya menyesal kamu ikut, Amei. Putri. Tanda petik. Sudah, sudah. Kalau kamu memang tidak berniat ikut dan tidak tulus mengawal saya, silakan pergi dan kembali ke istana Kiyangsu. Saya tidak akan marah dan menghukum kamu. Bu bukan begitu, putri bukan begitu bagaimana. Fang Mei meneteskan air mata. Saya akan setia kepada putri, apapun yang terjadi. Saya bersumpah akan senantiasa menyertai putri sampai kapanpun juga. Putri Yuan Renxie mengibaskan tangannya. Sudahlah, Amei. Pulanglah. Biar saya sendiri saja yang akan ke ibu kota dadu. Sahutnya ketus, lalu menarik keras tali ke kang kudanya. Pergi, pergi. Putri teriak Fang Mei sembari berusaha menyeja jari kuda putri Yuan Renxie yang sudah melaju kencang di depan. Maafkan saya, putri. Putri Yuan Renxie tak menggubris permintaan maaf Fang Mei meski matu gadis itu memerah karena tangis. Ia terus memacu kudanya dengan langkah seribu. Fang Mei masih berusaha mengejar, tidak menuruti perintah putri Yuan Renxie yang mengusirnya untuk pulang kembali ke istana Kiyangsu. Air matanya masih bergulir. Selama ini ia tidak pernah dikasari begitu oleh putri Yuan Renxie. Selama ini pula putri Yuan Renxie tidak pernah menganggapnya berdime. Ia adalah dayang yang lebih dari sekedar dayang. Ia adalah pengasuh sebaya, sahabat, sekaligus saudara bagi putri Yuan Renxie. Namun entah setan apa yang merasuki badannya, malam ini gadis itu anggot dan sarkastis. Ia sedih. Sedih sekali. Tetapi ia tidak pernah akan meninggalkan putri Yuan Renxie. Gadis itu adalah segalanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi putri Yuan Renxie, seperti juga sumpah keluarganya yang akan mengabdi dan berbakti sampai mati untuk istana Kiyangsu. Keluarga Fang berhutang jasa pada istana Kiyangsu. Dan mereka merasa tidak akan pernah sanggup membayar hutang jasa itu sampai kapanpun juga. Karenanya, mengorbankan nyawa untuk Mahardika dan Totemis istana merupakan syahid. Ada suara yang menggelegar dari langit. Semantung malam hanya mengirim angin yang menerau kencang tanpa hujan. Udara yang melandai mendesaukan dedaunan dan mendesahkan rumputan di bahu jalan setapak yang mereka lalui. Lalu tiap sebentar angin menerbangkan rambut Seng Putri yang mayang. Tetapi seperti tidak peduli dengan gelegar heban dari langit serupa Aung Dergasi, gadis Totem itu tetap melarikan kudanya dengan kecepatan penuh. Fang Mei menggigit bibir. Ia tidak boleh membiarkan Putri Yuan Renxie dirah amarah sehingga Alpa dengan keselamatan dirinya sendiri. Hutan bukan tempat yang ramah untuk melakukan perjalanan panjang. Ia sedih karena Putri Yuan Renxie lebih menurutkan kata hatinya ketimbang rasionalitas akal sehat. Dan Sabtu semantung kembali menggelegar bersamaan dengan sebuah lesatan benda pipih berpangkal bulu angsa yang menyunda dada kuda Putri Yuan Renxie. Kuda yang ditunggangi Putri Yuan Renxie ambruk ke tanah setelah meringkih kesakitan. Darah hewan naas itu mengucur deras. Pada cupu sebesar kelingking yang masih terancapi sebilah anak panah. Seng Putri terjerembap menyusur tanah. Kepalanya terbentur tanah yang lambuk. Awas, Putri. Fang Mei membeliak. Ia menjerit kalut. Putri Yuan Renxie diambang bahaya. Sontak ia melompat seperti terbang dari punggung kudanya. Menyambut tubuh Seng Putri yang terpelanting dan mengaduh kesakitan di tanah. Ditamanginya tubuh Putri Yuan Renxie dengan badannya sendiri dari lesatan-lesatan anak panah. Sebilah anak panah melesat di atas kepalanya sebelum menancap pada sebatang mahoni. Terdengar sebuah dentingan garing di sela-sela darah pelangkah kuda yang meneras. Fang Mei mengangkat kepalanya setelah merunduk memeluk Putri Yuan Renxie yang limbung. Dilihatnya pemuda yang ditemuinya di tengah hutan hawe ata di tengah mengayun-ayunkan tombaknya, menghalau lesatan-lesatan anak panah yang mengarah ke tubuh mereka. Baoling serunya dalam hati. Ia menghela nafas panjang. Dewata masih menolong Putri Yuan Renxie dan dirinya. Nona, cepat bersembunyi di balik pepohonan teriak Baoling kepada kedua gadis yang merunduk, lalu melata saat ia. Menjatuhkan pandangannya di tanah. Seraya menghalau anak-anak panah yang masih dilesatkan dari balik rimbun dedaunan di atas pepohonan, ia memutar-mutar kudanya melingkari kedua gadis itu yang tengah merayap ke tempat persembunyian. Fang Mei menaati perintah Baoling agar mereka segera menyembunyikan diri di balik pepohonan. Di bopongnya tubuh Putri Yuan Renxie yang terkulai lemas ke arah sebuah pohon berpokok lebat, memeluk rat-rat tubuh Seng Putri. Tetap menamangi tubuh gadis itu dengan badannya meskipun ia sudah berada di balik batang pohon. Salah satu tembakan anak panah parewa itu memang tidak mengenai tubuh Putri Yuan Renxie. Namun anak panah itu membunuh kudanya. Mengempaskan Seng Putri dari punggung kuda yang terjerembab mati. Kepala Seng Putri terbentur keras di tanah. Ia belum sadar dari pingsan. Fang Mei kembali meneteskan air mata. Badannya menggigil ketakutan. Ia prihatin atas kondisi Putri Yuan Renxie yang belum siuman. Ia bertanggung jawab penuh atas keselamatan Seng Putri. Putri. Putri desis Fang Mei dengan suara tangis. Sadar, Putri. Sadar. Sementara itu Bao Ling masih berusaha menghalau anak-anak panah yang dilesatkan dari dalam kegelapan hutan HWA. Ia terus memutar-mutarkan tombaknya ke segala arah seperti propeller tanpa beranjak dari punggung kudanya. Melihat banyaknya anak panah yang dilesatkan, ia dapat menerkak kalau para parewa yang menyerangnya itu kali ini berjumlah banyak orang. Lesatan anak-anak panah mereka gencar mengarah dari segala arah. Dan belum satu pun yang mencoba keluar bertarung dengannya. Beberapa hari yang lalu ketika berangkat menuju ke pos pengawasan tembok besar ia juga sempat diserang. Namun tidak sebanyak penyerangnya malam ini di hutan HWA. Pemimpin parewa yang menyerangnya beberapa hari lalu di tempat yang sama adalah Zung Pao Ling. Salah seorang prajurit intelijen kepercayaan Jenderal Gao Ming. Tetapi pemuda handal itu tewas di tangannya, dan menutup misteri dalang dibalik usaha pembunuhan dirinya. Ia yakin parewa yang menyerangnya malam ini pastilah para suro dalang yang sama. Mereka pasti kembali berusaha membunuhnya. Dan ketika kedua gadis yang ditemuinya di tengah hutan HWA tadi itu melewati jalan setapak ini, mereka diserang oleh para suro yang hendak mencabut nyawanya. Malam yang temaram dan balam telah melamurkan matu mereka, menyerang membabi buta tanpa mengetahui detil sosok musuh yang hendak disasarnya. Masih menangkis anak-anak panah yang sudah mulai berkurang melesat ke arahnya, Bao Ling tiba-tiba melompat dari atas punggung kudanya. Ia berguling seperti tenggiling ketika tubuhnya mendarat di tanah, dan menghilang di balik gegul ema. Sesaat ia seolah-olah menghilang. Namun tidak lama kemudian ia muncul serupa halimun yang menggelimun di pucuk sebatang mahoni. Lantas ia melompat dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Di atas ketinggian pepohonan itulah matanya yang nanar berusaha menelusuri dan mencari tempat musuh-musuhnya bersembunyi. Tetapi malam-malam mengaburkan segalanya sehingga sejauh matu memandang hanya tampak kerimbun daun yang membentuk bayang musuh majasi. Tetapi bahang amarah yang menggelegak seperti lahar kepundan dalam diri Seng Parewa mengenyahkan ketenangan batin yang selama ini menjadi salah satu senjata paling ampuh untuk seorang pesilat. Ia keluar dari tempat persembunyiannya di balik sebatang mahoni, tidak jauh dari tempat kedua gadis itu meringkuk sembunyi. Enam orang pemuda berseragam senada tampak mengitari area sekitar kudanya berada. Sesekali melangkah gingkang dan menebas-nebas rumpun gulma dengan golok mereka. Bau. Ling masih mengintip di atas dahan pohon. Membiarkan para parewa itu menyabet-nyabet angin, sesekali mematahkan ranting pepohonan. Cepat keluar kamu bangsat. Salah seorang pemuda berpakaian lain dibandingkan seragam ke enam pemuda yang keluar lebih dahulu tadi terdengar berteriak cupar. Ia baru keluar dari tempat persembunyiannya dengan air muka cua, tidak sabar ingin memusnahkan musuhnya. Ayo, pengecut. Kenapa, hah? Takut. Bau Ling tidak menggubris kalimat-kalimat sarkastis yang diteriakan oleh pemuda yang bertaujang itu. Ia tidak terpengaruh kalimat-kalimatnya yang memancing emosi. Ia masih menunggu situasi yang tepat untuk balas menyerang dari balik kegelapan. Ia pun masih membiarkan para parewa itu menghabiskan tenaga mereka sendiri dengan meletupkan amarah, menebas-nebas gegulma dan dedaunan di dalam hutan HWA.